Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman hari ini kita akan membahas soal-soal ya beberapa soal ya UTBK yang memiliki kesamaan dengan materi kita di video sebelumnya itu tentang bahasa pandai atau sandi atau kriptografi atau bahasa lain itu adalah pas malam itu ya kode ya coding baik dua soal yang pertama yang akan kita bahas ya itu adalah kita ditanya tiga urutan huruf apa yang harus diisi pada bagian yang hilang di atas jika yang diketahui ada tiga ada tiga di sebelumnya dan satu di setelahnya ya nah ini sama seperti direct sebetulnya hanya saja dia lebih kompleks sedikit lah ya namun penyelesaiannya gampang kok nah kita mulai aja dari yang pertama ini yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita coba analisis huruf awalnya ya oke huruf awalnya itu ada C, E, G, dan K ya di huruf yang diketahui ada ada empat huruf yang salah satunya adalah C, E, kemudian E, kemudian G, selanjutnya titik-titik dan yang terakhir adalah K oke yang ditanya adalah posisi titik-titik ini diisi dengan apa kita menggunakan metode atau menggunakan sandi sesar ya jadi dalam sandi sesar itu kan kita rumusnya maju atau mundur berpelangkah gitu ya jadi kalau kita lihat dari C ke E ini ada selisih satu huruf ini D E ke G juga ada satu huruf yaitu F maka G ke titik-titik ini pasti juga dia satu huruf ya GH maka disini pasti jawabannya I I ke K itu juga selisih dua huruf yaitu E satu huruf ya yaitu C maka bisa dipastikan bahwa benar jawabannya akan diawali dengan huruf I huruf I itu ada di pilihan B dan di pilihan C dengan kata lain jawaban yang A, jawaban yang D, dan jawaban yang E salah ya nah kita tinggal fokus ke dua jawaban B atau C di jawaban B dan C bedanya di U atau V ya nah sekarang kita tentukan sesuai dengan dua huruf yang muncul selanjutnya dua huruf yang muncul selanjutnya ada M karena double ya ini juga P double, S juga double, Y double artinya huruf ini kita ambil satu ada kita tuliskan dulu M kemudian P kemudian S lalu titik-titik dan yang terakhir ada Y dari M ke P kita coba lihat berapa selisihnya M ke P ada huruf N dan O P ke S itu ada Q dan huruf R S ke titik-titik pastinya juga dua huruf apa saja setelah S ada T kemudian U maka disini jawabannya adalah pasti V karena V ke Y juga ada dua huruf ya yaitu W ya huruf W dan X oke sehingga jawabannya adalah V maka dari B dan C jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C ini untuk soal yang pertama oke kita lanjut ke soal berikutnya soal yang kedua ini menggunakan kode-kode ya ini kode-kode nah coba sekarang kita pahami dulu informasi yang ada di dalam soal ini jika kata friend dikodikan dengan H, U, M, J, T, K kita tulis dulu ya kata friend ya friend dikodikan dengan H, U, M, J, T, K mata yang ditanya ini ya yang ditanya adalah kata candle oke kata candle candle akan dikodikan dengan apa gitu ya akan dikodikan dengan apa sekarang kita coba analisis dulu di kata friend tadi selisih dari F ke H berapa huruf dia disini ada huruf G berarti satu aja ya kemudian R ke U ada S dan T I ke M ada J, K, L kemudian E ke J ada F, G, H, dan I kemudian N ke T ada O, P, Q ada R, dan ada S D ke K ada E, F G, H, I, dan J oke jadi masing-masing coba kita lihat ada berapa huruf yang menjadi selisih ya dari kedua ini disini hanya satu ya ini ada satu satu disini ada dua disini ada tiga disini ada M empat disini ada lima dan disini ada enam ya maka kita lakukan hal yang sama pada kata candle oke kita coba susun dulu C ini tambah dengan satu huruf jadi disini ada D disini ada B dan C dua huruf ya selanjutnya ada tiga berarti O dan P kemudian Q kemudian ini ada empat D, E, F, G, H setelahnya disini ada lima maka ada L, M, N, O, P, Q lagi kemudian E ini ada enam maka F, G, H, I, J, dan K maka kata candle akan dikodekan dengan huruf E ya kan kemudian D kemudian huruf R kemudian I ya kemudian R lagi L ya sehingga jawaban yang paling tepat itu ada di pilihan yang C ya oke C nah oke disini paham ya kita lanjut ke soal berikutnya ini penambahan nih tapi dia pakai kode-kode ya matematika tapi pakai kode-kode baik jika G, H, W, H, U ditambah dengan G, V, T, N sama dengan 10 maka Y, Z, N Y, V, Z, N dikurang dengan R, Z, C, N, G ditambah dengan Q, H, N itu sama dengan berapa nah kita harus pahami dulu informasinya disini ada terjadi dua angka ya ada dua angka yang jika dia ditambahkan dengan angkanya satu lagi itu hasilnya adalah se-10 kita coba list dulu angka yang jika ditambahkan tapi ingat ini ada satu, dua, tiga, empat lima huruf ya angka yang dia jumlahnya lima huruf salah satunya adalah angka empat 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 jika ingin menghasilkan 10 maka dia ditambah dengan angka enam angka enam jumlah hurufnya cocok ya ada empat juga nih satu, dua, tiga, empat enam sama dengan sepuluh selain angka empat yang dia ditambahkan sepuluh dan hurufnya ada lima ada angka tujuh 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 jika ingin menghasilkan angka sepuluh ditambah dengan tiga tiga juga empat huruf tiga baik ini juga ditambahkan jadi sepuluh nah tugas kita selanjutnya adalah menganalisis di soal ini ya kan di soal ini dua angka yang ditambahkan ini atau pada angka yang pertama itu ada dua huruf yang sama yaitu huruf H di huruf kedua dan keempat kita lihat dari empat dan tujuh dua huruf yang sama di huruf kedua dan empatnya ada di angka tujuh sama-sama U sedangkan di empat huruf keduanya M keempatnya A tidak sama ya maka bisa disimpulkan yang akan kita gunakan atau yang menjadi petunjuk di soal adalah angka tujuh dan tiga oke jadi disini bisa dipastikan ini adalah angka tujuh dan ini adalah angka T tiga tujuh tambah tinggal sama dengan sepuluh oke nah jadi sekarang tugas kita adalah menghitung selisih ya menghitung selisih angka tujuh tadi disimpulkan atau dikodikan dengan G H W H U ini menjadi tujuh dari G ke T ini kita akan temukan selisih hurufnya itu ada tiga belas huruf ya sehingga G ditambah dengan tiga belas huruf hasilnya adalah T coba kita hati ya H H I J K L M N O B Q R S T pas tiga belas ya begitu juga dengan H jika ditambah dengan tiga belas huruf hasilnya adalah U atau dengan kata lain H ya huruf H ke U itu adalah selisihnya tiga belas huruf begitu juga dengan W ke J ini selisih tiga belas tiga belas huruf H ke U juga selisih tiga belas huruf U ke H juga sama ya selisih tiga belas huruf hasilnya tujuh begitu juga dengan GVTN tadi coba kita analisis GVTN ini menjadi kode untuk angka T tiga tadi ya untuk angka tiga selisih dari G ke T itu tadi sama dengan selisih di G yang tujuh tadi ya yaitu disini ditambah dengan tiga belas huruf sehingga hasilnya sama dengan huruf T V ini ke I juga sama tiga belas tiga belas huruf T ke G juga sama tiga belas huruf dan N ke A itu juga tiga belas tiga belas huruf nanti silahkan dihitung ya nah sekarang kita coba lihat yang ditanya di dalam soal atau petunjuknya sebelum kita lihat ternyata dari kode angka yang menjadi huruf yang menjadi kode angka ini itu semuanya selisihnya tiga belas tiga belas huruf maka untuk menyelesaikan soal ini kita juga hitung sama-sama yang jumlahnya atau selisihnya tiga belas tiga belas huruf juga ya kita coba hitung dulu kita coba tuliskan dulu pertama tadi angka yang dikodekan dengan Y V Z N nanti kita akan coba tambahkan tiga belas huruf hasilnya apa gitu ya oke nah selanjutnya ada R Z C N G ini kalau ditambah dengan tiga belas huruf hasilnya apa dan yang terakhir ada Q H N oke petunjuknya tambah tiga belas Y ditambah dengan tiga belas huruf itu ya menghasilkan ditambah dengan tiga belas huruf dia akan menghasilkan menghasilkan huruf L ya nah kemudian V tadi V kita sudah dapat disini V itu sama dengan I maka ini sudah pasti tambah dengan tiga belas huruf menjadi I Z ya kan Z ini kita belum punya referensi jadi kita coba lihat dulu Z tambah dengan tiga belas A B C D E F G H I J K L M oke tambah dengan tiga belas huruf menjadi huruf M maka sudah bisa ditebak bahwa ini adalah angkali lima ya apalagi memang disini sudah ada N sama dengan lima N sama dengan azor ya ini lima oke tapi kita jumlahnya disini lima kemudian nah huruf R ini sama dengan apa ditambah dengan tiga belas huruf jika ditambah dengan tiga belas maka ini akan menjadi E ya ini menjadi E kemudian ini Z jadi sudah tambah dengan tiga belas menjadi M oke ini sudah ada ya kemudian C C ditambah dengan tiga belas huruf menjadi P nah sudah ketebak ini masih angka M empat karena memang N sudah ada ya N tambah dengan tiga belas sama dengan A G tambah dengan tiga belas tadi sudah ada juga disini sama dengan T ya kan maka ini pastinya angka M empat lima dikurang empat nah sekarang tinggal Q H N Q ditambah dengan tiga belas huruf itu menghasilkan huruf D ya kan Q R S T Q Nggak usah dihitung ya R S T U V W X J Z A B C D ya kan pas D D kemudian H ditambah dengan tiga belas huruf ini menghasilkan U ya kan dan N ditambah dengan tiga belas huruf ini menghasilkan A tadi ya maka ini menjadi 2 2 5 dikurang 4 tambah 2 sama dengan berapa hasilnya 5 kurang 4 sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan T 3 sehingga jawabannya adalah 3 oke temu jawabannya baik ya sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami jadi kita hitung selisih dari kode yang dibuat disini dengan angka aslinya jadi ya dapat soal berikutnya ini masih menggunakan kode berarti kita kurang lebih masih menggunakan metode geser kebanyakan ya dalam kode tertentu GIF dituliskan dengan VIEK dan OVER dituliskan dengan EFRO bagaimana DES akan ditulis dalam hal ini jika kodenya yang sama ya kodenya yang sama cara maksudnya menggunakan metode kode yang sama baik kita coba tuliskan dulu kata GIF GIF dituliskan dengan VIEK VIEK dalam hal ini kita tidak apa ya tidak mengubah hurufnya ya hanya mengubah posisi ya nah kita coba nanti analisis posisinya dulu lalu kata OVER ditulis dengan EFRO oke nah kita coba analisis dulu perpindahan hurufnya itu bagaimana huruf G dari kata asli pindah ke paling belakang ya jadinya G jadi VIEK jadi pindah ke paling belakang E tetap posisinya ya kan disini juga ini tetap ya mesti kita lihat ya kemudian V naik menjadi posisi pertama oke V dari urutan ketiga jadi urutan pertama E dia menjadi urutan ketiga nah E nya menjadi urutan ketiga maka kita lihat dulu ya OVER huruf O ya dari kata OVER huruf O nya itu pindah itu pindah menjadi hurufan yang yang terakhir oke kemudian V nya tetap tidak berubah posisi E huruf ketiga ya kan huruf ketiganya menjadi posisi pertama kemudian huruf R nya atau huruf keempatnya menjadi posisi ketiga yang ditanya tadi adalah kata DES nah kata DES itu bagaimana jadinya baik ya kita tuliskan dulu DES dengan metode yang sama katanya kan dengan dalam hal ini kode yang sama maka kita tinggal ubah posisi-posisi hurufnya aja tadi katanya huruf pertama menjadi huruf keempat oke maka D nya pasti di belakang oke huruf keduanya tetap ya berarti E nya disini ya kemudian S nya menjadi urutan pertama dan huruf T nya atau huruf keempatnya menjadi posisi ketiga jadi pesan D yang harus kita temukan adalah S E D sorry K kemudian D adakah jawabannya ada itu di jawaban yang D nah gampang ya nah memang kalau kita mengharapkan soal kayak gini kita harus bisa berpikir secara kritis ya analisis kita harus tajam sehingga kita nanti akan bisa menemukan jawabannya yang digampang tapi sebelumnya kita juga harus tahu landasan teorinya ya supaya memudahkan kita ya soal berikutnya bila 5 sama dengan Q sorry bisa sama dengan E U Q T atau I U Q T dan 7 adalah T C R C B maka 9 sama dengan apa jadi ini agak penyelesaiannya out of the box gimana 5 itu nantikan penulisan hurufnya 5 kemudian kalau dia 7 ya 7 7 itu 7 nah karena disini kita lihat menggunakan kode-kode dan ini kita harus betul-betul bisa berpikir analisisnya cukup tajam kita harus bisa logikakan soal ini maka kita coba balik dulu kata 5 menjadi posisinya menjadi dibalik ya ini metode penjerminan ya jadi jadi amil kemudian 7 menjadi hu menjadi hu j oke nah sekarang kita coba hitung selisih nah setelah ini kita balik kita hitung selisih dari kata amil ya ke kodenya tadi i u q dan t itu ada selisih berapa huruf disini supaya lebih gampang kita buat vertikal aja ya jadi amil ke i u q dan t itu selisihnya berapa huruf ya kita coba hitung ya a b c d e f g h baru jumpa i ya m n o p q r s t baru jumpa u i j k l m n o p kemudian jumpa q l m n o p q r s baru jumpa dengan t oke jadi kesimpulannya apa disini enggak semuanya sepertinya ada 1 2 3 4 5 6 2 7 huruf 8 termasuk huruf yang terakhir ya nah begitu juga dengan 7 sebab kita analisis dulu 7 kita balik menjadi hu 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 sekarang kita tuliskan hu 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 ke di kata hu hu ke kode yang dituliskan tadi adalah pcrcb ya p c r c b nah kita hitung selisih hurufnya dari h ke p i j i j k l m n o jumpa dengan p u p w x y z a b jumpa dengan c j k L, M, N, O, P, Q Jumpa dengan R U, P, W, X, Y, Z, A, B Kemudian T U, P, W, X, Y, Z, A Nah jumlahnya sama ya 7 huruf juga Maka untuk membuat angka 9 Atau menentukan kode Angka 9 ya Jadi angka 9 nya juga kita harus balik ya Jadi angka 9 coba kita buat dulu 9 Ini 9 Sem, 9 Coba kita balik menjadi apa nih Jadi Nah Tuliskan dulu ya Nah Lip Nes Nah, lip mes Oke Baik, nah lip mes Kita coba hitung 7 huruf di tengah Kemudian tambahkan 1 huruf di belakang Tambah ya 7, 7, 7, 7, 7, tambah 1 Tambah 1 Oke N Tambah dengan 7 huruf selanjutnya O, P, Q R, S, T U Maka dapat lagi ya Simbol yang akan muncul di huruf awalnya adalah V Oke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya V Adakah jawabannya di awal dengan V? Ada Jawabannya adalah B Bagaimana cuma 1 ya Maka jawabannya sudah pasti dapat B Tapi kalau kita mau lanjutkan boleh juga A B, C, D E, F, G, H, I Ya kan Kita dapat huruf I Dan cocok ya Oke Kita sudah dapat huruf I nya di pilihan jawaban Kan V, I Nah gitu ya Kalau mau lanjutkan boleh Tapi saya rasa cukup sampai sini Paham ya Selanjutnya Langkahnya sama gitu ya Tambah dengan 7 huruf Dapatlah selanjutnya nanti T, Q, J, U Ya Tentu saja T Q, J, U Lalu M, A M, A Nah sebagainya kita sudah buktikan Ada di sebelah sini ya Sudah kita buktikan di sini bahwa M, mana M tadi M menjadi U Ya kan Kemudian Ada apa lagi yang sudah kita buktikan di sini Huruf A menjadi I Oke Jadi I Ya kan M jadi U Tama sehingga kita tidak usah Regul lagi jawabannya pasti yang Yang C Eh yang B ya Sorry yang B Baik kita melangkah ke soal berikutnya Ini main detektif ini Masih main kode kok Kode-kode Seorang detektif menemukan Sebuah kode Berituliskan M, M V, F, O, H, S, X Setelah dipecahkan oleh detektif Kode tersebut Menjadi U, T, B, K, S, K, U, Y U, T, B, K, U, Y U, T, B, K, U, X Gitu kayaknya ya Baik kita coba tuliskan dulu Pertama pertunjuknya tadi Ada kode nih M M V, F O, H S X Ya Oke Dan setelah dipecahkan oleh detektif Kode tersebut berubah menjadi U, T, B, K, S, K, U, Y Ya U, T, B, K, U, X Jadi U, T, B, K, S, K, U, Y Nah Oke Lalu apalagi katanya Lalu sang detektif menemukan Sebuah kode yang lain Nah berarti ini kode setelah muncul pemecahannya Nah kita selesaikan dulu pemecahan ini Jadi kode awalnya yang ditemukan adalah M, M, V, F, O, H, S, X Dan dipecahkan menjadi kode ini ya T, B, K, S, K, U, Y Nah sekarang kita hitung Jarak antara M, K, U Di sini ada N, O, P, Q Ada R, ada S Ya kan? Dan ada T Baru jumpa U Berarti ada 7 huruf ya Kemudian M, K, T N, O, P, Q, R Sampai di S saja Baru jumpa dengan T V ke B Ada X, Y, Z Sorry ya Ada W, V, W X, Y, Z Kemudian A Ada 5 huruf 5 huruf F ke K F, G, H, I, J O, P, Q, R Baru S H, I, J S, T X, K, Y Tidak ada jarak ya Jadi bisa disimpulkan bahwa Huruf pertama Ke kodenya Atau untuk memecahkan kode awalnya Itu harus selisih 7 huruf Selanjutnya 6 Selanjutnya 5 4 3 2 1 Dan tanpa jarak Maka Lelusang detektif menemukan sebuah kode yang lain Yaitu K, X, G V, J, D, Y, S Apakah arti kode itu? Maka kita gunakan metode yang sama Dengan jarak yang sama juga Kita tuliskan dulu tadi Yang ditemukan selanjutnya adalah K, X, G, V, J D, Y, dan S Kita coba tambahkan dulu dengan pertama 7 huruf K, L, M, N, O, P, Q, dan R Maka huruf selanjutnya adalah S Oke Dengan demikian kita bisa delete 3 jawaban Jawaban A, jawaban yang D, dan jawaban yang E Pasti salah karena tidak diawali dengan S Oke Kita lanjut ke huruf keduanya Di huruf keduanya itu ada X Katanya 6 huruf ya Maka kita hitung X, Y, Z, A, B, C, D Sehingga huruf yang selanjutnya itu adalah Pasti E Oke Nah kita lanjutkan lagi G 5 huruf ya G, H, I, J, K, L Maka huruf yang muncul di yang ketiga ini adalah M Sem Wah dua-duanya masih nih Sem Ya masih masuk semua ya Kita lanjutkan lagi Selanjutnya adalah V Di sini 4 huruf ya Kita coba hitung V, W, X, Y, Z Maka di sini huruf A Oke Huruf keempatnya ternyata huruf A Masih sama ya Semah Masih sama Selanjutnya Oke J Tiga huruf ya J, K, L, M Maka huruf keempatnya adalah N Oke Masih sama imbang ya Selanjutnya huruf D Dua huruf D, E, F Maka huruf kelimanya adalah huruf G Baik Masih sama kuat Ya masih sama kuat Kita lanjutkan Di huruf yang ke enam Satu huruf saja Y, X Sorry Y, Z Maka huruf ke enamnya adalah A Nah ketemulah dia Jawabannya adalah Semangat Jadi Jawaban yang B Karena S ini akan menjadi C Tapi kita Tuliskan dulu ya S ini tanpa jarak Dan ujungnya adalah Huruf T Oke Baik Jadi untuk soal ini Sudah ketemu jawabannya Kita melangkah ke soal yang Berikutnya Ini soal yang terakhir ya Oke soal yang terakhir Kali ini Menggunakan bahasa kode yang cukup banyak ya Ini kita disuruh menubah kata ini Jadi petunjuknya K sama dengan Lima Kita coba tuliskan dulu ya Abjad alfabet kita ya Jadi disini Cuma dengan A X Y Z Oke ya Baik Jadi katanya petunjuknya K sama dengan lima Huruf kelima kita adalah E Artinya K itu disini ya Nah disini huruf K Maka disini L Kita lanjutkan M N O I J Baik Jadi inilah ya Hurufan kita ya Jadi katanya tadi K sama dengan lima Oke K sama dengan lima Inilah pangkal Atau inilah petunjuk Yang ada di soal Berarti K sama dengan E Ya Jika yang ditanya adalah HK H itu huruf apa? B ya Oke H sama dengan B Maka ini kalimatnya Pasti diawati dengan B Kemudian K K tadi sama dengan E Ya kan Kemudian X X itu sama dengan R ya Kemudian G G ini sama dengan A ya kan K berah Kemudian V V itu sama dengan V ya Oke V sama dengan V K berah G tadi A Berapa Q itu sama dengan Q kita coba lihat Q sama dengan K Ya kan Berapa G itu tadi A N itu sama dengan H ya N sama dengan H Oke berapakah Oke Dapatnya satu kata Selanjutnya N N tadi sama dengan H Ya Kemudian G itu adalah A Y itu sama dengan Apa Y Kita lihat Y sama dengan S ya Oke Sama dengan H Kemudian O O itu sama dengan Kita lihat huruf O Sama dengan I Oke Maka hasil Oke Maka hasil Selanjutnya J G X J X O J itu Kita lihat disini J sama dengan D Berarti D Kemudian G itu tadi A X itu tadi sudah dapat Kita R ya kan Kemudian O itu adalah I Berapakah hasil dari Y G Z A Y itu tadi sudah dapat Kita ya Y itu adalah S Kemudian G itu adalah A Z Nah kita lihat Z Z mana dia Z Z Nah ini dia Z sama dengan T Kemudian Huruf A Huruf A itu sama dengan Sama dengan U Oke Satu Berapakah hasil dari satu Kemudian J J itu tadi sudah dapat Kita yaitu D Kemudian O Huruf O tadi sudah dapat Kita yaitu huruf I Ya kan Kemudian huruf Z Z itu tadi T G itu A S Huruf A sama dengan M Ditam H H itu sama dengan B Tadi sudah dapat ya Ditambah Y Y tadi sama dengan S Ya kan Kemudian sama ini ya Y G Z A Y G Z A Berarti satu Berapakah hasil satu Ditambah satu Satu Ditambah satu Hasilnya sama dengan D Dua Kita coba susun Huruf D Sekarang huruf D itu Mana dia J Sekarang kita menggunakan Metode balik Jadi disini diawati dengan J U Huruf U Mana dia U U sama dengan A Maka J A Kemudian Dua Huruf A itu sama dengan G Maka hasilnya adalah Jak Oke ada di pilihan Yang B Ya Oke Saya rasa cukup dah Latihan kita hari ini Mudah-mudahan Penjelasan dalam video ini Bisa dipahami Dan bermanfaat Dan Bisa membantu Teman-teman yang Ujian ya Oke Itu aja Terima kasih semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya